Intro 4 April 2020 seharusnya menjadi tanggal yang kita nanti-nantikan Sesuai draft jadwal Persinja di Liga 1 2020, maka Persinja akan bermain kandang menghadapi Persik Kediri Momen ini amat dinantikan karena duel tim bersejarah antara Persinja dan Persik Kediri sudah lama tak berjumpa Terakhir kali Persinja menghadapi Persik Kediri tepatnya pada ISL 2014 Karena di tahun yang sama, Persik harus terdegradasi karena dinilai tidak lolos verifikasi ISL Persik gagal untuk memenuhi persyaratan baik dari segi keuangan dan infrastruktur sehingga harus didiskualifikasi Di tahun 2014 tersebut, Golora Bung Karno menjadi tempat terakhir Persinja melawan Persik Kediri Yang berakhir dengan skor 1-0 kemenangan Persinja di mana gol dicetak oleh Ramdhani Lestaluhu Bahkan di putaran pertama, perjumpaan Persinja dan Persik Kediri di Stadion Brawijaya Mencetak rekor di mana Persik mampu meraih kemenangan perdana di ISL 2014 setelah mengalahkan Persinja Sekaligus ini menjadi kekalian pertama Persinja di ISL 2014 Nasib tim yang dijuluki macan putih ini bisa dibilang kurang beruntung Setelah degradasi ke divisi utama atau sekarang yang bernama Liga 2 pada tahun 2015 Pada musim 2017 Persik semakin tersungkur dan harus terdegradasi ke Liga 3 Namun cukup satu musim, tim kebanggaan warga Kediri ini kembali naik ke Liga 2 setelah dipastikan juara pada musim 2018 Dan pada musim 2019, akhirnya Persik Kediri kembali ke Liga 1 setelah sukses menjadi juara Liga 2 Prestasi tersebut tentunya membuat macan putih dari Kediri ini menjadi tim yang patut diperhitungkan di Liga 1 musim 2020 Tim berjuluk macan kemayoran dan macan putih ini sebenarnya berpotensi bertemu di kompetisi Piala Gubernur Jawa Timur Namun karena dominasi Madura United dan Persebaya Membuat Persik gagal lolos fase grup sekaligus gagal berjumpa Persinja di semifinal Persik bukanlah tim baru kemarin Melainkan tim ini penuh sejarah karena pernah menjadi raja di Indonesia dan mewakili Indonesia di AFC Champions League di tahun 2007 Bertengger di peringkat 3 kelas main grup E Persik ketika bermain kandang mampu mengalahkan Sangkai Senhua dari China Menaklukkan Sydney FC dari Australia Dan mampu menahan imbang Urawa Red Diamond tim yang menjadi juara pada ACL musim tersebut Sehingga Persik bukanlah tim yang patut dipandang sebelah mata Karena sejarah mencatat bahwa tim ini mampu unjuk gigi di kasta tertinggi Asia Sedangkan Persinja terakhir kali hanya mampu bermain di kasta kedua Asia alias AFC Cup Di pertandingan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April ini Bisa dikatakan menjadi momen paling dinantikan Papa Mario Yagalo Karena ini adalah kesempatan baginya Breoni dengan Jack Mania dan Jakarta Namun apadaya Corona memupus itu semua Oke lah itu sedikit ulasan mengenai perjumpaan antara macan kemayoran dan macan putih Yang harus tertunda karena Corona Kita doakan saja semoga musibah ini kekas berlalu Dan kita masih bisa menyaksikan duel tim bersejarah ini di tahun ini di GBK Amin Allahumma Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax